Iya, jadi yang ibu gelisahkan tentang keadaan suami. Tapi alhamdulillah sekarang dari mulai kondisinya terpuruk. Sekarang lebih. Dan pas dirawat itu dok, ayo, ustad. Iya, A-A juga bisa. Jadi A-A bisa, iya bener-bener. Ustadz, ustadz. Ustadz memang, iya. Dokter juga sekarang. Yaudah, kalau gitu saya sustar. Jadi pas. Iya. Iya, jadi gelisahnya masih ada. Jadi ada. Ibu khawatir ditinggal suami tidak? Oke, saatnya saya buka curhat dari bunda yang ada di sini. Siapa yang mau curhat ini? Masya Allah. Iya, mana megang tisu ini saya, iya bener-bener. Antara pengen curhat dan sedih. Iya, bener-bener. Sebelah kiri tisu, sebelah kanan, segala macam. Oke, siapa tadi? Enggak, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ijinkan saya memperkenalkan diri saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sarimayola. Biasa dipanggil Yola. Saya dari baju listaklim astakinah muslimah. Jadi lahir di Bogor. Saya lahir di Bogor. 36 tahun yang lalu. Saya punya suami, punya anak satu saat ini. Ujian suami saya sakit, Ustaz. Ujian sakit. Dalam tiga tahun berturut-turut ini, suami saya sering bolak-balik ke rumah sakit. Pada Oktober tahun kemarin juga masuk rumah sakit. Itu didiaklosa sama dokter. Paru, tapi paru yang sudah berlubang. Udah kronis. Sama virus dokso, udah ke otak. Intinya kesehatannya benar-benar sudah tidak baik. Baik. Akhirnya saya ke rumah sebolak-balik ke rumah sakit. Saya yang... Ketemu sama dokternya langsung. Terus dokter mendiang mesah. Umur suami ibu gak lama lagi, Ibu. Aku bisa ngomong kayak gitu dok. Soalnya kan ini parunya udah kronis. Udah ada penyebaran sampai ke otak juga. Dan kemungkinan ada kalau hidup juga. Dimensia. Begitu dok. Oh, Yirpan. Gak apa-apa, saya dokter bisa. Bisa, bisa. 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 Dokter juga sekarang. Yaudah, kalau gitu saya sustar. Jadi pas. Iya. Iya, jadi gelisahnya masih ada. Jadi ada. Ibu khawatir ditinggal suami tidak? Ditinggal suami ada. Sampai terakhir suami saya, keluarga. Karena aku lihat kondisinya sudah drop, tambah drop, tambah drop. Keluarga bilang, udah mau ngiklasin gitu. Tapi di saat itu saya punya keyakinan. Ya Allah, saya tipikal orang gak bisa curhat kemana-mana ya itu. Tapi ini curhat ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Masya Allah. Tapi begini loh, yang saya lihat. Iya, iya. Dok. Ustaz, sekarang. Gimana Ustaz? Gimana dok? Ibu khawatir suami ibu meninggal bisa jadi. Ibu dulu. Ibu dulu anak. Jadi, pada akhirnya kekhawatiran yang berlebihan itu yang menjadi kekhawatiran yang sesungguhnya. Ingat, kata Allah dalam hadis kursi. Ana indadzoni abdibi. Aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Pulang dari sini, lebih lapang hatinya. Ketemu suami, jaga baik-baik. Dan tetap dampingi sampai kemudian ajal memisahkan kalian berdua. Jangan sampai udah tahu mau meninggal. Udah, iya. Udah mau mati, bentar lagi ya. Ayo, jangan. Jangan ya. Alhamdulillah, sekarang udah mulai kondisinya, udah mulai membaik. Sudah mulai membaik, Masya Allah. Tapi dengar-dengar ibu yang memburuk. Jangan, jangan, ayo. Jangan, ayo. Bukan, jangan. Bukan, jangan. Allah, Allah. Tapi ini dalam rangka ibu biar lebih tenang ya. Maafin suster saya memang. Sudah cukup. Terima kasih banyak, Ustaz. Salam buat suami, keluarga. Iya, makasih Ustaz. Ayur, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pagi ini kita menangis. Iya, tertawa. Iya, tapi mudah-mudahan tangis dan tawa kita itu ada ilmunya. Masya Allah. Ada manfaatnya. Masya Allah. Amin. Sebelum berpisah boleh, mahasabah. Baik, bunda. Iya, Pak. Pemirsa yang meresk TV dimanapun berada, setiap orang di ujian dengan ujian masing-masing. Betul? Tidak ada masalah dengan masalahnya. Yang sering jadi masalah apa? Sikap kita dalam menghadapi masalah. Terakhir, kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, semoga doa dan muhasabah kita pagi ini menjadi lantunan yang indah yang Allah mudahkan setiap urusan hidup kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Ya Allah, kami mohon takdirkan semua yang baik untuk hidup kami. Takdirkan semua yang baik-baik untuk hidup kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa menerima takdirmu. Berikan kami kemampuan untuk belajar terus melangkah di atas takdir yang kau tentukan kepada kami. Allah, ampuni dosa kami. Jika selama ini masih ada hati yang membenci ketentuanmu. Ya Allah, maafkan hati kami. Jika selama ini ada hati yang sering marah, murka, dengan semua takdir yang kau berikan untuk hidup kami. Allah, jangan kau marah kepada kami. Terima kasih telah menonton!